Sudah game over, pilih keadaan Batam. Kenapa sudah game over? Karena dari 12 partai yang ada di Batam, 11 partai itu sudah musuh. Sudah terkumpul banyak berita, cuman akan ada beberapa berita yang highlight yang sudah kami pilih untuk kami bacakan dan bahas di hot news kali ini. Bersama saya sudah ada pekerakan dari tim konten dan digital dan juga redaksi Fiska Juanda. Hai Ju. Hai Kak Cah. Apa kabar? Baik banget. Sepertinya berita politik dan masalah air di Batam itu menarik kayaknya hari ini ya Ju. Sangat menarik Kak Cah. Nah beberapa masyarakat protes tentang mati air di kompleksnya, bukan hanya 1-2 orang, tapi ternyata di beberapa kawasan di Batam, kawasan Marinas, Kepang. Ada banyak kawasan yang terdampak Kak Cah. Kayak di Tanjung Sungkuang itu kalau malam hari mati total. Kalau siang hari menetes-netes aja dia. Tapi terbalik ya, ada beberapa kawasan yang di siang hari itu kayak di daerah Buah Naraya, di tempatnya Batam Center ya, dekat botannya 2 belakang sana. Kalau di siang hari itu kosong, tapi di malam hari baru ada. Dan itu sudah 6 tahun berlaku. Lalu juga ada di daerah dekat, di bakang taman raya, itu ada beberapa perumahan yang sudah hanya hidup di jam 11, jam 12 malam. Dan itu sudah tidak sebulan-dua bulan. Jadi mereka warga ronda untuk menunggu giliran airnya, untuk menampung. Ini kan mengurangi kualitas hidup masyarakat jadinya kan. Harusnya mereka bisa beristirahat. Karena di siang dari pagi sampai sore, mereka sudah harus bekerja. Lalu udah capek tuh. Udah capek, emosi sudah terkuras, lalu ditambah lagi gantering menunggu air di malam hari. Itu kan mengurangi kualitas hidup. Sedangkan dari kedokteran menyarankan bahwa tidur yang terbaik itu mulai dari pukul 10 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi kan. Nah, kalau harus menampung lagi dalam jam 12 sampai jam 1 atau jam 2. Jam 3, yes. Maaf ya, mungkin. Merusak organ dulu gitu tentunya. Ya mungkin sakit-sakit kan dibikin dan dibikin. Jadi, ya mungkin kalau pengelola air melihat bahwa mereka cuma di pelayanan. Tapi mereka tidak melihat secara aspek kesehatannya ya. Kesehatannya jauh lebih parah lagi efeknya gitu. Jadi, ini menjadi PR bagi PT ABH sebenarnya. Selaku penyalur air bersih itu, masyarakat kita itu meminta solusi cepat. Bukan melalui pernyataan-pernyataan, tapi tindakan perhatikan lah. Karena air itu kebutuhan hidup. Tak sambung menyerah saja. Ya, maksudnya kalau cuma bilang sabar-sabar, ya semua orang bisa bilang sabar. Tapi harus segera bertindak. Karena ini persoalannya sudah sering kali. Tiap bulan ada aja persoalan baru. Tiap bulan ada persoalan baru. Dan ini, bulan ini ada persoalan baru lagi. Kemarin listriknya, kelistrikan yang rusak, lalu pipa pecah, setelah macam. Itu problem-problem yang banyak kali dalam beberapa bulan terakhir. Nah, sekarang ada lagi nih problem yang baru. Nah, nggak tuntas-tuntas dan nggak usai-usai kayaknya gitu. Padahal Batam ini pulau terluar yang paling maju, yang katanya harus bersaing dengan Singapura. Air aja kita tidak mampu bersaing. Bagaimana dengan yang lainnya? PT. ABH selesaikan ini segera, tuntaskan karena ini menyaturnya. Hajar hidup orang. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa air itu adalah kebutuhan dasarnya masyarakatnya. Dan itu wajib dipenuhi oleh pemerintah. Iya, basic life kita itu MCK, mandi, cuci, kakus. Itu udah. Kalau tidak ada air, maka kita harus beli air galon. Sementara gaji, kita harus memikirkan. Aspek kebersihan. Ya, nambahin beban lagi kan. Beban masyarakat terhadap dengan pengeluaran lagi kan. Kalau beli galon. Sama yang terjadi di perumahan Happy Garden beberapa waktu lalu. Masyarakat harus beli air bersih melalui air galon. Beban lagi dong. Harus mandi. Yang berita kemarin, yang dari perumahan Geisha di Marina, yang akhirnya cek-cek karena perumahan galon. Ya, karena yang datang satu tanki, dua tanki, lalu Pak, sini Pak, sini Pak. Pasti dong. Karena semua orang pasti butuh di air yang sama. Mereka nggak mau ngeluarin. Maksudnya pengeluaran lebih akannya menambah beban pengeluaran mereka. Kehidupan mereka. Kalau orang BPS bilang, dari beberapa catatan BPS, masyarakat Batam itu memang banyak golongan menengah. Tapi golongan menengah yang rawan berada di ujung garis kemiskinan. Jadi sedikit aja terjadi pergolakan pergolakan pengeluaran, salah macam. Mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan itu. Nah, makanya itu harusnya pemerintah menjaga agar jangan sampai agar jangan sampai ini masyarakat-masyarakat Batam lebih banyak masuk ke jurang garis kemiskinan. Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena kalau semakin banyak orang masuk ke jarang kemiskinan itu menjadi PR lagi bagi pemerintah kota Batam. Mekirkan jumlah BLT yang harus diberikan, harus subsidi yang harus diberikan. Tapi kalau misalnya mereka makin baik ekonominya, ya tentunya pajak yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah kan semakin besar. Efeknya seperti itu. Jadi ayo ABH, tentaskan ini segera. Selesaikan. Beri solusi pasti. Jangan cuma hanya ngomong saja. Ya beri solusi. Jangan cuma janji-janji menurut saya. Itu pasti. Kalau tak sanggup diganti saja. Pemerintah harus tegas. Yes. Nah ini kembali juga. Setelah krisis air bersih di Batam, mengenai politik kita mengenai Pingkada 2024 ini. Politik ini bikin senyum-senyum kecut. Saya bilang ini. Ada yang tersenyum, ada yang kecur. Yang dibilang yakin banget, belum tentu. Dibilang yakin banget, sudah mulai ada naik tangga. Jadi itu di mana juga? Yang dulu tersenyum, bergembira. Sekarang agak lesu. Yang dulunya agak, maksudnya yang lesu-lesu, sekarang bergembira dan semangat. Yang dulunya fotonya di mana-mana, ternyata memang nasibnya itu kayak membalikan telapak tangan. Hitam putihnya itu langsung, dalam beberapa bulan saja selesai. Itu kenapa dikatakan politik itu dinamis. Yang di atas tidak ada yang dibawah semua. Ada waktunya masing-masing. Untuk naik ke atas dan untuk turun ke bawah. Nah ini kacau ya, ada statement menarik nih, dari salah satu pentolan PDIP ya, Cak Nur, yang sekarang jadi ketua DPRD Batam. Dia bilang, sudah game over. Pilih ada Batam. Kenapa sudah game over? Karena dari 12 partai yang ada di Batam, 11 partai itu sudah musuh Amsakar dan di Kaudia. Dari 50 kursi, 43 sudah pro Amsakar. Sisa cuma 7 ya, dari PDIP. Sedangkan, kalau untuk mengusung salah satu paslon itu, minima 10 kursi. Sedangkan PDIP cuma punya 7 kursi, jadi harus cari 3. Kemana lagi? Gak ada lagi. Ya, kita berharap, kan Agustus masih panjang nih. Bisa jadi terjadi perubahan. Lobby-loby politik bisa terjadi. Misalnya tiba-tiba, partai A, partai B keluar dari koalisi gemuk, ya kita bikin lah daripada kotak kosong, sehingga nggak ada satu lawan. Ya, ya gitu. Berharap sih jangan sampai kotak kosong ya. Jadi, kita bisa melihat kontestasi pilkada di Batam itu menjadi salah satu contoh berjalannya demokrasi secara terbuka. Menurut saya kan, meskipun mungkin ada yang bilang kotak kosong sama macam, tapi kotak kosong itu diatur dalam undang-undang, Kak Cah, dan aturan tidak melanggar sebenarnya. Memang tidak ada pelanggaran di sana. Tapi ya kita harap ada konsisten yang lain bisa menantang Pak Amsaka dan Dicklaudia. Sehingga ya, partai Sada Demokrasi ini benar-benar semarak. Nah, ini ada salah satu pernyataan yang cukup ini menarik bagi saya dari Pak Jeffrey Dean ya. Dia bilang, begini, tak jadilah kena perahunya Pak Adhan. Waduh. Padahal dulu mungkin udah dijanjikan apa. Padahal Pak Jeffrey Dean ini kita ngeliat kacau baliho-nya dimana-mana. Muriah banget mungkin. Semangatnya dulu untuk membangun Batam itu berita-berita yang mungkin menjadi bakal calon ya. Berita-berita juga banyak. Anjang kunjung sana-sini ke kayak, apa namanya, ke kayak semacam organisasi masyarakat, semacam perkumpulan-perkumpulan kesukuan itu sering banyak. Lalu dia bilang, dia lagi, dia juga bilang, juga memberikan selamat ya ke Pak Angsa Kadalini Claudia. Selamat. Meskipun belum terjadi kontestasi, kayak ada yang harusnya terjadi di November nanti, tapi sudah ada pernyataan selamat. yang gagal jadi... Dan dia, beliau juga terjadi pensiun. Kan kalau dia naik, dia pensiun. Beliau pensiun. Berarti pensiun sesuai umur dong pastinya. Iya. Begitulah mungkin. Kita tahu nih gimana Pak Jeffrey Dean. Tapi kita berharap, mungkin kalau Pak Jeffrey, di jadik-jadik terakhir, mungkin Pak Jeffrey Dean dapat partai atau siapapun yang dapat amanah bisa menjadi lawannya Amsakar dan Liklaudia. Biar pesta demokrasi Batam itu benar-benar menarik. Tapi yang paling menarik dari pernyataan KPNB 7 yang menyatakan, meskipun calon tinggal, itu belum tentu Amsakar dan Liklaudia Chandra itu menang. Tetap harus mengikuti kuota tapi dari 50%. Benar. Karena ada kejadian di Sulawesi ya, yang dimana pernah kota kosong menang. Nah, akhirnya kan diulang lagi. Jadi, kita lihat nih, apakah memang Amsakar bisa menang? Ini pertaruhannya besar. Kalau kotak kosongnya menang, kita nggak tahu. Ya, kredibilitas. Ini berarti kan secara ininya, secara dukungan masyarakat, berarti kan tidak mendukung secara korum ya. Korum itu kan 50% plus 1 ya. Nah, itu jadi kredibilitasnya Pak Am juga kurang. Tapi kalau menang 80%, 60%, wah, itu berarti semangat dia membangun Batam itu didorong oleh 90% suara Batam. Berarti warga pro dan mempercayakan suaranya ke pasangan Amsakar di Liklaudia. Tapi kalau kita melihat, Pak Amsakar komunikasi politiknya terus berlanjut ya. Kita lihat dengan kelompok anak muda, kelompok-kelompok masyarakat juga mulai banyak. Semoga Pak Amsakar bukan hanya sekarang komunikasi politiknya berjalan saja. Nanti-nanti setelah dipercaya memimpin, terusnya komunikasinya berjalan dengan lancar kepada masyarakat Batam. Ya enggak sih? Benar, Kak Cah. Terus ini juga ada berita dari, kurang menggunakan dari karyawan rumah sakit caris medika. Ya. Ya, memang kan secara aturan memang tidak boleh perusahaan-perusahaan itu membayarkan gaji di bawah UMK. Dan meskipun ada, mungkin kalau untuk Batam itu kita mengikuti UMK Batam. Tapi untuk beberapa daerah lagi mengikuti UMK Provinsi ya. Karena kayak Lingga itu dia jauh, penghitungan kemarin dia jauh di bawah penghitungannya Provinsi. Dan harus mengikuti UMK Provinsi. Jadi kita ada berlaku dua, UMK dan UMK. Nah kayak Tanjung Binang juga punya UMK sendiri, kayak Bintang itu juga punya UMK sendiri. Nah ke dalam berapa provinsi? Anambas itu mengikuti UMK. Tapi kan itu harus ada koordinasi dan komunikasi antara manajemen dengan karyawan kalau yang mana yang dipakai? Ya harusnya, harusnya ada. Tapi kalau untuk Batam tidak bisa harus UMK. Tidak bisa menggunakan UMK Provinsi. Karena dia punya standarisasi sendiri, yaitu UMK Batam yang ada di 4,6 sekian-sekian itu ya. Tapi tadi itu agak duris ya. Dan rekan-reporter kita sudah mencoba mengonfirmasi Direktur Rumah Sakit Charismedica, cuman belum ada jawaban sampai sekarang. Kita berharap mungkin, apa ya? Kita berharap mungkin hal-hal seperti itu diselesaikan. Dan kita berharap Rumah Sakit Charismedica juga tetap belajar, operasionalnya tetap lancar. Sehingga tidak mengganggu operasional. Karena ada orang sakit di sana yang perlu pengobatan kaca. Masih seputar Rumah Sakit mengenai Rumah Sakit Mbuk Fatima yang digeledah orang-orang yang digeledah orang-orang yang digeledah orang-orang yang digeledah orang-orang. Waduh, 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 waduh. Tapi aktivitas pelayanan medis di sana tetap berjalan. Papasional mereka. Meskipun diubek-ubek gitu ya rumahnya. 13 kardus, apa aja ini bawa itu ya? I don't know. Itu yang jelas itu berkaitan dengan kasus korupsi 2014 yang merebak di 2016. Aduh, panjang juga perjalanan kasus korupsi itu. 2014 baru-2014. Aku nggak mau ngomong-ngomongan, day-nday lah. Nanti gosip. Kita menyampaikan fakta saja, jangan gosip. Nah, Kak Cah, ini ada satu nih, Kak Cah, mungkin jadi... Penutup. Penutup. Karena nih Ari sudah sabar banget gitu kan. Menunggu kok udah melewati banget nih terbatas waktunya. Ya maaf ya, Ari. Nah, menutup Kak Cah. Ini bagi masyarakat Batam yang sekolah negeri, yang menyekolahkan anaknya sekolah negeri, ini ada untuk SD SMP ya Kak Cah? Kepala Dinas Pendidikan, Pak Trim, nyampaikan bahwa sekolah dilarang wajikan beli buku. Nah, ini kalau Kadis bilang, sekolah harus membeli buku dari dana bos. Jadi, kan dana bos itu sudah dua nih. Batam itu mendapatkan dua dana bos. Dana bos daerah dari Pemko Batam, dan dana bos dari APBN. Nah, harusnya dengan dua dana bos ini, cukup lah untuk membeli buku anak-anak sekolah. Nah, sebab kita lihat beberapa sekolah kadang-kadang bingung ya, untuk memberikan dana bos, penting untuk membuat orang untuk bisa lebih baik lagi kehidupannya. Jika pendidikannya kurang, ya kita mungkin maaf bukannya. Karena mereka adalah generasi-generasi pembus bangsa, ya. Jika misalnya ternyata mereka mendapatkan pendidikan yang minim, dari 80-100 persen generasi pemuda, cuman 20 persen yang mendapatkan pendidikan layak, 80 persen apa gunanya? Itu pertanggung jawaban negara loh terhadap masyarakatnya. Dan mungkin bagi seorang pendidik ya, jangan dihura-hurakan itu dana bos. Gunakan dana bos untuk membeli buku salah satunya, dan biar buku itu dipinjamkan ke siswa, dan akan berlagit ke siswa-siswa baru lain di tahun-tahun mendatangnya. Karena saya percaya konsep begini, Kak Cahe, kalau pendidikanmu baik, pendidikanmu lebih baik dan bagus dan tinggi, kamu bisa lebih baik lagi kehidupanmu di masa depan. Saya percaya konsep itu. Tapi kalau pendidikanmu, mungkin maaf ya. Karena tujuan kita kesana kan? Ya, mungkin kita juga. Memang ada 1 dari 1000, 1 dari 10.000 orang yang mungkin pendidikannya tidak lengkap, tapi dia bisa naik lagi. Tapi tidak banyak. Dia cuma 1 dari 1000, 1 dari 10.000, dan 1 dari 100.000 yang bisa benar-benar melejit. Tapi yang kita kan tidak satu itu. Kita ingin 100.000-nya yang melejitkan. Pendidikan itu penting. Sekolah jangan menyalahkan dana, jangan ada alasan, oh, itu cuma untuk beli LKS. Jangan. Jangan ya. Mungkin pihak sekolah harus mengetahui kenapa banyak mereka milik seluruh negeri karena pengen biaya menurunkan pengeluaran. Jika masuk sekolah negeri, dengan nambah lagi dengan beli-beli buku, jangan dibebankan ke siswa. Sama saja kita masuk ke... Ya, gitulah. Tapi berita selengkapnya itu mengenai pendidikan, mengenai protetri, nasional, internasional, kalangan satu. Dan yang kita bahas, di mana bacanya? Dibisa di koran Batampos ya. Juga sudah bisa ada beberapa berita yang dibaca di laman batampos.co.id. dan sudah bisa dilihat video-videonya di media sosialnya Batampos. Apa aja, Kak Cah? Di YouTube, di X atau Twitter, di Trades, TikTok, dan juga Instagram. Nah, Kak Cah, sebelum kacai nutup, saya mengucapkan terima kasih kepada pembaca Batampos yang sudah berlangganan koran Batampos yang telah mendukung kami. Dengan berlangganan itu, tetap memberikan informasi-informasi yang baik sesuai dengan kaedah jurnalistik yang baik. Dan terima kasih juga sudah membaca melalui laman batampos.co.id. dan juga terima kasih follow, subscribe, dan komen di media sosialnya Batampos. Terima kasih. Oke, Cah, Mas, membeli informasi-informasi bersama Batampos. Salam, berdasar. Salam, berdasar. Salam, berdasar.